hai hai oke dok lovers Indonesia kembali bersama Pobiesan youtuber paling keren sumusantara untuk channel YouTube dunia anjing kita ya kali ini kita akan ngobrol tentang suplemen anjing vitamin anjing apa saja yang anda gunakan ya ini di dunia anjing kita ya di video ya di-share dulu yuk ada yang mau di ngomongin tentang suplemennya pakai apa aja sebelumnya klik tombol like-nya dulu dunia kain sekitar sebentar ya ya sudah 29 orang eh pertama kalau gua pakainya ini nih minyak ikan nah menurut gua minyak ikan itu omega-3 ini ada yang salmon oil atau ada yang ini juga ini juga salmon jadi omega-3 sama vitamin A ya dia tulis pure fish oil juga nah biasanya untuk daya tahan tubuh jadi kalau menurut gua minyak ikan itu multivitamin atau vitamin dasar untuk memperbaiki untuk tubuh memperbaiki sel-selnya ya kalau kalau kalian dok lovers di rumah pakainya vitamin apa gitu nah ini ada pertanyaan dari Surya Adi Mata entar ya Surya Adi Mata 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 kok kok mesti siap dulu nih komuniti lalu kita tia selamat siang Ingrid Fernandez blog Molly dong ya nanti blog Molly akan ada ya Surya Adi Mata Sukma Negara kok vitamin buat anjing pom apa aja nah ini yang kita ngomongin ini berlaku untuk semua anjing cuman memang buat anjing pom atau anjing yang berburu panjang perlu vitamin tambahan untuk bulunya ya jadi yang pertama lagi mau ngomongin ini salmon oil ya minyak ikan jadi abaikan mereknya bukan yang mau jualan ini cuman ini sebagai contoh aja nah ini ada minyak ikan yang dari salmon ada yang bilang minyak ikan itu yang bagus itu dari salmon tapi menurut gua sih semua minyak ikan itu oke cuman mungkin ada yang lebih pede aku pede pakai salmon ya udah gue boleh pakai salmon kayak ini ini kayaknya bukan salmon tapi minyak ikan yang biasa cuman oke juga ya jadi minyak ikan itu di dog food sudah ada tapi mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak jadi kita perlu kasih tambahan nah pengalaman sendiri tentang minyak ikan ya jadi waktu itu bokap lu kena serangan jantung jantung nah begitu mau dipasang ring ternyata dia punya jantung sudah mati separuh sel-selnya nah itu udah berobat kemana-mana gitu ya maksudnya di rumah sakit Indonesia ya udah tiga bulan nggak sembuh-sembuh akhirnya kita pergi ke Penang di Penang cuma dikasih minyak ikan begitu dia minum minyak ikan kok badannya segar gitu loh nah kita lanjutin minum minyak ikan terus ternyata setelah dia minum minyak ikan selama 11 tahun jantungnya itu recovery sampai 80% Nah jadi gua disitu percaya minyak ikan itu superfood untuk tubuh memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak ya ya sekarang kita mulai dari mana lagi nih jadi kalau buat vitamin bulu buat anjing pom minyak ikan ini boleh minyak ikan ini juga bagus buat bulu ya nah kalau misalnya ada tambahan lagi biasanya tuh minyak vitamin bulu itu ada tambahan primrose oil jadi cari yang ada primrose oilnya vitamin biar kaki belakang herder kuat apa ya Nah if Tivo Christian vitamin buat kaki herder karena kaki herder itu sikunya terlalu tajam kadang dia perlu perlu apa lantai yang tidak licin supaya dia kuat lalu juga kita jangan kasih makan terlalu banyak kalau kita kasih makan terlalu banyak nanti dia punya beban akan berlebihan karena kakinya itu belum kuat nah biasanya kita kasih bantu dengan tambahan kalsium ya kalsium tablet pemakaiannya juga mesti sesuai ya jadi jangan terlalu berlebihan nanti kalau berlebihan malah jadinya nggak bagus jadi buat anjing herder supaya kakinya kuat pertama mesti latihan mesti dikasih tempat berdiri yang baik jangan biarin dia berdiri ya kadang ada anjing yang suka berdiri kandang itu jangan sampai terjadi biar dia berdirinya begini aja nggak boleh berdiri begini ya nah lalu diajak main diajak main lempar bola supaya dia menggelok begitu kaki belakangnya ya jadi ya kuat lalu juga dikasih tambahan vitamin kalsium kadang dari dog food memang sudah ada cuman nggak cukup jadi mesti dikasih tambahan lagi ya Ren 08 anjing dewasa boleh dikasih susu bayi nggak di rumah susu bayi nggak diminum sayang kalau nggak dibuang anjing itu sebetulnya tidak bisa minum yang berlaktosa sama jadi dicek dulu susu bayinya itu ada laktosa apa nggak tapi boleh aja dikasih coba diencerin dulu kalau misalnya diencerin dia masih mencerat berarti dia intoleran dengan laktosa jadi hindari laktosa kalau misalnya dia nggak masalah boleh dikasih atau begini ya di dog foodnya langsung kasih aja bubuk begitu jadi nggak perlu dilarutin juga nggak apa-apa Donny lukas Donny lukas ini tari Donny lukas ngomong apa nih kok gua langganan biasa belanja lewat topet diskon dong gua aja sendiri kalau belanja nggak dikasih diskon ya sorry tokonya udah ada sistem jadi ini juga gua join sama temen jadi kita musti fair jadi nggak ada diskon-diskonan kecuali memang kalau lagi ada promosi ya Estella Auto Shop Om Fresh Budok kalau jamuran bagusnya pakai apa nah kita sekarang lagi ngomongin supplement ya bisa kasih ini ya salmon oil minyak ikan eh apa sorry minyak ikan ini atau multivitamin multivitamin ya jadi pasta-pasta begini gunanya buat menaikkan imun supaya kulitnya lebih kuat jadi lebih gampang nggak terjangkit dengan jamur kalau misalnya buat mandinya coba cari di Pet Shop-Pet Shop atau di Pet Station Besticity namanya Malasef ya Malasef itu pemakaiannya kayak seperti shampoo disikat di badan anjingnya dia minit 15 menit lalu dibilas ulangi setiap 5 hari sekali ya Fresh Budok itu gampang-gampang sekali itu ya gampang sekali kena jamur Robin Salmon Oil merk Beaver jarang ada di Pet Station Medan ya memang ini rada susah kalau di toko Pet Station BSD juga susah kirim ke luar daerah karena ini cairan jadi mungkin bisa cari merek lain atau kalau misalnya perlu pakai yang punya orang nggak apa-apa punya orang biasanya kan dalam kapsul ya atau dalam soft gel pakai punya orang nggak apa-apa cuman ya pakai punya orang biasanya jauh lebih mahal vitamin buat rotweller STL Omen vitamin buat rotweller ini tadi gue bilang kalau gue pakenya minyak ikan lalu paling tambahannya kalsium ya kalau misalnya kondisinya lain nggak bagus kita kasih multivitamin ini ya kalau dogfoodnya udah bagus tambahannya minyak ikan aja bisa pakai merk ini juga ini juga ada vitality press ini kurang lebih hampir sama buat anjing ciwawa sama mini pincer apa ya kurang lebih sama minyak ikan juga ya minyak ikan cuman buat anjing ciwawa anjing yang dibawa 2,5 kg usahakan tambahin makan seperti madu setiap hari sedikit aja supaya kebutuhan gulanya di darahnya tercukupi karena ciwawa itu gampang sekali hipoglikemia hipoglikemia itu kondisi dimana kadar gula dalam darah itu turun jadi dia seperti kejang ya banyak dokter hewan ponis oh anjingnya kena epilepsi padahal nggak dia hipoglikemia Laura Yulina iya tambahin vlog tentang samoyet kalau ada pasti ntar di vlogin ya Daniel Sanjaya anjing pudel gua kok nakal banget ya kira-kira pudel nggak nakal umur berapa rata-rata semua anjing di bawah 1 tahun biasanya nakal apalagi kalau kurang aktivitas teman sauna teman sauna ya vitamin husky ada nggak ya tadi vitamin husky vitamin apapun ya semuanya sama ya pakai minyak ikan lalu untuk anjing yang belum panjang usahakan jangan pelihara di luar rumah karena panas biar di dalam rumah atau lebih baik pakai AC jadi kalau misalnya anjing husky itu kan anjing salju ya dia kalau kondisi dingin dia punya undercoat untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin jadi kalau misalnya dia ke tempat suhu panas bulu undercoat itu akan ontok jadi bulu ini jadi lebih tipis ya kalau kita lihat perbedaan anjing bulu panjang di luar negeri sama anjing bulu panjang kita di daerah tropis pasti yang di luar negeri jam lebih bagus ya ada lagi mana sebentar ya Laura Yulina yang atasin bulu anjing yang nggak mau disisir atasin anjing yang nggak mau disisir gimana ya biar nggak berontak kalau anjing ini melancang dari topik kalau misalnya anjing anjing kondisinya di rumah itu susah disisir susah potong kuku bawa ke tempat lain yang bukan teritori dia lalu juga jangan ada majikannya biasanya kalau misalnya kayak di grooming di atas ya di toko gua kalau misalnya anjing di rumah berlangsatan tapi kalau dibawa ke sini nggak ada masalah karena bukan teritori dia jadi minta bantuan ke profesional ya ya Ivo Christian thank you juga infonya Vincent Rosanto kalau anjing dewasa boleh dipegang hidungnya atau mulutnya boleh aja nggak ada masalah saya anjing sendiri jangan anjing orang lu pegang mulutnya ya nanti bisa digigit Sylvia next kalau anjingku makannya pilih-pilih banget dia lebih milih sakit ketimbang dia makan makanan yang dia nggak suka soal isinya apa pertama soal makan anjing yang naksu makan yang nggak bagus itu biasa pemiliknya yang salah terlalu khawatir nah pertama pemiliknya jangan terlalu khawatir dulu ya lalu kasih obat emah anjing pom kasih beli beli obat emah misalnya milanta kasih seberapa setiap hari ya jadi misalnya dia nggak mau makan kasih milanta lalu naikin anti daya tahan tubuhnya ya seperti kasih ini nih multivitamin pasta begini jadi dengan kasih multivitamin daya tahan tubuhnya itu akan naik lalu daya tahan tubuhnya akan naik biasa nafsu makannya juga ikut naik ya jadi kayak gitu ya yang buat anjing yang kurang nafsu makan pertama lambungnya dikasih milanta milanta obat sakit sama lainnya dosisnya diatur kurang lebih seperti anak-anak lalu eh dikasih multivitamin supaya daya tahan tubuhnya naik daya tahan tubuhnya naik denilim rambutnya lucu banget rambut gue keren ya wih cara bener eh keluarga golden 4C ya makin enak dilihat ya makin tua makasih ya Anita Sylvia kalau pakai vitamin gel yang kayak odol gitu ya om boleh ya ini yang tadi vitamin gel ada juga merek nutripersial ada banyak merek ya jadi boleh aja bujascom kok obat buat doberman yang baru dipotong biar cepet kering sama obat baru eh itu cari obat biasa obat-obat pengering luka aja seperti manusia punya gak ada masalah kok pitbull bagusnya vitamin apa eh denilim pitbull ya tadi seperti Dany ngomong di atas pakai apa juga boleh ya kalau gue dasarnya pakai ini vitamin minyak ikan merek apa juga boleh pakai punya orang juga boleh yang penting omega 3 ya pilihnya omega 3 obat cacing buat anjing pitbull bagus merek apa banyak tersedia di pasaran biasanya kalau di pet station BSD jualnya merek pet dem ya eh 1 tablet itu per 10 kg jadi ada yang nanya kalau anjing gue 1 kg makannya berapa? kalau gue saranin 1 tapi kalau misalnya gak yakin boleh kasih setengah atau seberapa tapi kalau gue misalnya anjing 1 kg sampai 10 kg ya tetap 1 vitamin buat sipsu ya itu tadi ya minyak ikan sama yang lain juga boleh sama aja nah jadi kalau sipsu itu bulunya itu dia rambut bukan bulu jadi mesti rajin disisir ya jangan jangan maunya bagus tapi gak pernah disisir sipsu itu bisa sehari 3 kali sisir obat kutu yang bagus apa? obat kutu yang bagus mereknya nextgat ya yang gue saranin nextgat di pet station BSD di tokopedia pet station BSD dari matrik plus itu bagus gak ya? gue belum pernah coba cuma kalau gak salah itu dari matrik itu vitamin untuk bulu ya kalau gue buat bulu gue selalu maunya minyak misalnya minyak ini salmon ini udah the best lah bisa buat bulu bisa buat daya tahan tubuh bisa buat semuanya ya omega 3 antioksidan juga deh anjing pom suka makan thai sendiri kenapa ya kok bisa eh gue pengalaman ku anjing kalau makan kotorannya ya rada susah diobatin makanya selalu gue saranin ke orang kalau misalnya mau beli anjing di cek dulu dia makan thai apa gak kalau makan thai menenjang nah karena 90% mungkin bahkan lebih ya chance nya untuk sembuh susah jadi dia kita mesti balapan terus misalnya dia beol mesti kita buru-buru angkat maksudnya kalau kita gak ada pasti dimakan sama dia itu kayaknya problem dari turunan atau dari pas lagi breeding perawatannya rada kotor mungkin ya sampo biasa sampo buat siu ngaruh banget ke bulu ngaruh banget ya jadi sampo biasa sama sampo siu ngaruh banget ya biasa kalau sampo siu itu kalau kita sudah mandiin ya kita blow itu akan ngembang lebih bagus itu salmon oil dikasih minum ya dikasih minum bukan diolesin vitamin buat minifoms itu apa ya tadi udah di ngomong juga ya minyak ikan juga boleh apa juga boleh ya kayak buat vitamin kayak gini boleh nih ya ngajarin anjing supaya gak gigit tangan sama kaki ya paling gampang begitu dia gigit tangan sama kaki lu tabok ya gua ada satu vlog sama si yora link channel anjing korginya itu gua cekek sama gua tabok begitu dia mulai gigit tabok mulai gigit tabok nah itu mesti disiplin jadi jangan begitu lu seneng lu kasih begitu lu gak seneng lu gak boleh jadi mesti gak boleh seluruh anggota keluarga juga itu jangan mau dikasih anjing itu ber-explore tuh dengan mulutnya lu kasih dia mainan ya jangan kasih kaki dia pasti akan suka gigit tangan kita karena tangan kita tuh empuk kaki kita tuh empuk atau celana kita dia suka sekali nah ganti dengan mainan begitu dia gigit kita kita tabok begitu gigit mainan gitu diamin jadi dia akan nanti akan mikir oh ternyata boleh kalau buat mainan gak masalah gitu Senoa The Golden Retriever ya kalau beden 4 bulan lebih dikasih Fortan apa boleh Fortan itu merek ya jadi Fortan itu banyak jenis juga ada kalsiumnya ada multivitaminnya boleh aja gak masalah Mae Dewi ambilin nextgat dong satu dus dong Laura Yulina kok obat kutu nextgat dikasih untuk pencegahan boleh gak? dikasih tiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kalau pencegahan aja heiven rangga blitar ya vitamin anjing alaskan mamut ya minyak ikan boleh apa juga boleh ya ini juga boleh ini gak kelihatan sih minyak ikan gue ya ada dulu ya sorry gak pencet mati ini nextgat nih ini nextgat isinya kayak begini nih jadi perhatikan ini pemberiannya nih ini ada yang buat 10 sampai 25 kg jadi mesti sesuai takaran dosisnya ya jangan jangan di kurangin jangan dilebihin dan ini aman sekali ya pernah satu ketika si Putra beli yang ini buat anjing gedenya buat sampai 25 kg begitu begitu dicopotin jatuh ke lantai langsung disambur sama ciwawai dimakan udah takut mau mati ternyata gak mati aman deh nextgat ini aman dan gue rekomendasi banget selain buat kutu nextgat ini juga bantu penyembuhan sakit gulit yang akibat parasit jadi kayak demo deck gitu boleh dicoba juga yahoo teman yahoo teman yahoo nya di mulut atau badan kuat atau pelan apa sih ngomongnya belinya dimana kalau disini jualnya vitamin firbak namanya kayak odol gitu iya itu firmen kalau gak potong ekor masalah gak gak masalah jadi potong ekor di doberman itu sempurna kuping itu hanya kosmetik masalah kosmetik ya kalau jaman dulu kenapa doberman sama yahoo supaya terlihat lebih galak jadi maling jangan kita kasih tangan kita supaya dikit karena nanti dia jadi kebiasaan kita suka mie hadir friends thank you papa beer campur sorry yah ini koneksi internetnya putus nyambung malem dog food campur salmon campur susu gak apa-apa seperti itu susu itu pokoknya gini udah live lagi sorry putus oke sorry karena koneksinya putus sorry putus jadi kita lanjutkan lagi yah ini pertanyaannya sorry karena koneksinya pertanyaan berikutnya yaitu tadi anji saya mountain berni setiap pagi dikasih makan dog food siang raw food malem dog food campur salmon campur susu nah hindarin pemberian susu karena susu itu biasanya mengandung lactosa kalau misalnya kasih susu yang bebas lactosa gak masalah terutama yang buat kambing yah karena banyak sekali anjing yang intolerant dengan lactosa jadi begitu dikasih makan lactosa dia punya pencernaan gak bagus jadi mencret nah ada yang bilang lagi oh kalau anji saya udah minum susu lactosa udah lama gak masalah kok jadi lactosa itu nempel di dinding usus lambung yah usus gitu dia nempel nah nanti fungsi pencernaan itu akan berkurang seiring tertutupnya permukaan lambung oleh lactosa itu jadi kalau bisa dihindarin yah lalu aneh lalu aneh kasih nutripers gel kayak odol gak apa-apa yah gak apa-apa kasih secukupnya kalau makannya bagus kasih secukupnya kalau gak mau makan kasih lebih banyak gak masalah papa bir sebut yang bagus sama shampoo nanti kita bahas di lain topik yah kalau ikonik bagus apa enggak saya gak pernah coba siong siong chai mad siang ya simak juga kalau ada golden retriever kalau untuk 15 kg biasa dikasih dua kali sehari vitaminnya kalau cuman boleh satu baca di kemasannya sesuai dengan dosisnya tapi biasanya kalau udah makan dog food yang bagus kita kasih vitamin itu pemberiannya lebih sedikit aja setelah paroh dosisnya harga harga charlie setiawan harga multivitamin pastanya berapa bisa langsung tanya ke PlayStation Besticity ya bisa cek ke Tokopedia juga karena disini kita gak jualan kita lagi ngebahas vitamin Laura Yulina pure lox kan ada banyak macam bedanya apa yah pure lox itu macem-macem variasinya ada masalah dari dagingnya tergantung anjingnya suka apa enggak lalu masak proteinnya nah itu bisa dikonsultasikan langsung ke Toko supaya bisa lebih pilih yang bagus Elisar Rianisani Doberman dikasih layar mentah malah dikubur kalau kata koko layar mentah mengandung baik kalsium jadi ada anjing yang secara alami begitu dia kenyang dia akan kubur makanannya ya jadi ya cuman sekarang gak usah di kalau misalnya sampai kayak begitu berarti dia gak mau mungkin dipotong-potong dulu aja lalu dimangkoknya kasih makanan di kandang kalau dia gak mau makan jangan jangan dikasih dulu vitamin yang bagus untuk bulu yorki ya ini minyak ikan boleh ya minyak ikan minyak ikan bagus buat bulu anjing apa aja mereka boleh ini sahaja itu next cat ada yang buat kucing gak setahu saya next cat belum masuk secara resmi yang buat kucing ya mungkin di tahun depan akan masuk siang siang chai motif untuk mencegah atau dogi terbebas dari virus yang lagi rame saat ini yang lagi rame saat ini itu virus corona covid-19 dan kalau covid-19 itu tidak menyerang anjing ya corona itu menyerang anakan anjing biasanya dibawah 6 bulan dan menyerangnya bagian pencernaan itu sudah ada vaksinnya cuman di Indonesia jarang lah corona kalau misalnya mau dikasih vaksin corona cari mereknya Zooties setahu saya mereknya Zooties anjing kalau anjing ku juga makan pup sewaktu kecil tapi sering diomelin sekarang doyan nya pup kucing sama pasir om pasir kucing suka ketalan sama bopi gimana jadi gini pasir kucing itu yang kelamping itu dia menyerap cairan jadi kalau tertelan sama anjing kalau jumlahnya sedikit gak ada masalah tapi kalau jumlahnya banyak lalu berlanjut ya itu masalah ya itu pasti ada masalah kesehatan konsultasi sama dokter lalu jangan sampai dia ketemu taik kucing sama ketemu pasir kucing Esteleomen ya rotweller lagi ya nanti ya next get ada efek sampingnya setiap obat ada efek sampingnya cuman so far kalau pemberiannya sesuai dosis saya sih gak temuin saya juga pernah konsultasi sama dokter hewan di Yogyakarta menurut dia next get itu yang paling aman ya jadi buat anjing di bawah 2 bulan sorry di bawah 2 kilo lebih aman walaupun tidak dianjurkan lalu anjing tua juga belum pernah ada kasus mati kebanyakan ada satu merek lagi kalau di anjing tua gampang menyebabkan anjing mati ya cara toilet training yang tepat sudah sering dibahas di vlog kali ini kita lagi bahasnya tentang multivitamin atau vitamin buat anjing biroks ada gak di Semarang mustinya ada ya kalau gak ada bisa beli di otokopedia anjing pet session besticity ria yaw om dobernya suka gigit kirimin lah sepatu buat gigit ya kalau anjing boleh gak dikasih makan beras jagung nah jadi gini loh ya beras jagung itu termasuk dalam kelas biji-bijian biji-bijian itu diciptakan Tuhan untuk makanan burung atau hewan yang memiliki tembolok jadi sebetulnya manusia pun gak makan biji-bijian seperti beras atau jagung cuman karena makanan yang paling murah beras dan jagungnya akhirnya kita dan sudah terbiasa ya jadi kita makan tapi tentunya dengan dimasak terlebih dahulu boleh gak dikasih makan boleh gak ada masalah selama anjingnya oke-oke aja cuman karena beras dan jagung itu mengandung gluten ada beberapa anjing sebagian anjing yang alergis gitu jadi dia udah kasih makan apa gitu ya dagingnya udah ganti-ganti tapi kok masih gampang sakit kulit masih gampang gatel nah itu bisa jadi karena gluten itu jadi coba jangan dikasih berasnya lagi ya ya papa bir anjing papi mountain bernis tiap hari artik sama dermatrik plus salmon gak apa-apa gak masalah ya vitamin surgo itu bagus gak gak nih pohon noko surgo itu bagus dan sudah dipakai dari tahun mungkin dari tahun 80-an kali surgo itu termasuk vitamin legend ya salamin otosaki kanga lagi ya nanti kita akan bahas kanga lagi bahas nutrisi raw diet food fast manufacture food supplement lu prefer yang mana arinda prakarsa kalau gue prefer kasihnya dog food yang sudah jadi ya karena nutrisinya sudah seimbang pernah ngobrol sama orang yang kasih raw food itu mesti kalau raw food itu mesti pemberiannya itu mesti yang bener-bener dihitung jadi kalau misal lu tiap hari kasih lahir ayam aja bisa gak bisa aja lu tetep hidup tapi mungkin dia akan kekurangan nutrisi yang lain atau pertumbuhannya kurang maksimal atau dia punya perkembangan tubuhnya kesehatannya juga gak bagus jadi bener-bener musti lu hitung nah masing-masing ada kelebihan ada kekurangan oh kalau dikasih raw food bisa menghindari kanker yang makan raw food yang kanker juga banyak ya jadi kalau gue pribadi gue lebih suka kasih makanan dog food yang sudah jadi karena lebih gampang arinda prakarsa kayaknya kurusan ya mungkin efek kamera tuh habis potong rambut kalau berat badan masih sama aja di 67 kg temenku punya kelinci kelinci makan kardus boleh gak jadi kelinci makan kardus kardus itu bahan dasarnya kan dari kertas ya kertas itu kan bahan dasarnya dari pokok sebetulnya gak ada masalah bahkan beberapa peternakan kaming jaman waktu dulu ya kasih makan dengan campuran koran ya jadi ada seratu juga ya mungkin yang bahaya itu dari tintanya jadi kalau bisa jangan dikasih makan kardus ada anjing yang juga suka makan kardus juga sih sama kertas tisu biasanya ya ya kalau sekali-kali gak masalah mustinya sih sumowati om normal anjing pup sehari berapa kali dia makan berapa kali kalau dia makan 2 kali biasa pup 2 kali cuma anjing yang udah dewasa akan pupnya lebih sering eh lebih jarang jadi biasa 1 kali sehari tapi kalau anakan biasa dia habis pup dia habis makan dia pup vitamin 2 samoyed yang tadi seperti dia ngomong apa juga boleh ini bok bok minyak ikan atau ini befar ya ini minyak salmon jadi semua semuanya vitamin itu boleh buat anjing bulu panjang atau bulu pendek cuma bulu panjang itu perlu penanganan lebih lanjut misalnya disisir atau dikasih multivitamin lebih sama suhu lingkungannya ya suhu ruangnya itu mungkin lebih dingin rottweiler boleh gak dikasih suplemen bodybuilder jadi ada beberapa anjing yang dikasih bodybuilder punya suplemen nah saya kurang tahu cuman muslinya sih gak terlalu masalah efeknya sama seperti manusia kalau misalnya kita kasih dia protein tinggi ya kayak whey protein buat bang itu itu biasa masalah di ginjal ya sama di orang atau nanti masalah tumbuh binting-binting kalau di orang kan dia tumbuh jerawat nah kalau di anjing itu juga sama dia bintik-bintik juga jadi kelebihan protein itu kalau gak kebuang dia akan masalah pertama itu akan dikulit selanjutnya di organ tubuh kalau kamu bikin konten di Jawa Timur rencananya April kita mau ke Surabaya cuman karena kasus Corona ini jadi dibatalin dulu ya mungkin setelah lebaran atau tiga bulan lagi baru ada rencana ke Jawa Timur cara gigi dogi tetap bersih ada sikat giginya ada sikat giginya ada eh Dewi mentah sikat gigi anjing sama odol dong ntar ya diambilin deh sikat gigi anjing sama odol ngopi dulu saya jadi kalau habis anjing boleh gak di sikat giginya? boleh kodolnya ada kodol khusus yang bisa dimakan ya ini ada yang terbesar nih kayak begini nih produknya nih ini sikat giginya sikat giginya sikat giginya khusus nih ini sikat giginya nih ya ya sikat giginya kayak begini nih jadi ini bisa kebuka tuh sikat giginya dimasukin ke sini deh ke dalam sikat giginya nih ya disikat giginya tuh disikat giginya disikat giginya lalu ini odolnya ya odolnya ini boleh tertelan jadi ini memang khusus buat anjing jadi boleh kalau misalnya sudah kotor banget mesti ke dokter hewan untuk di scaling jadi kalau yang udah kotor banget udah gak bisa di di bersihin pakai odol biasa ya sama seperti orang ini harganya satu set 270 ribu game eh Sylvia Anita Sylvia anjing mini pincerku udah tua tapi pupnya masih banyak kok jadi ada beberapa anjing yang pencernaannya memang problem yang makan sedikit tapi pup terus atau pupnya juga banyak nah jadi lalu makanannya apa dulu kemungkinan kebanyakan semua juga bisa tapi dulu saya pernah pernah punya anjing juga begitu pernah punya anjing ya makannya dikit kayaknya gede kayak anjing dewasa anjing ciwomo makannya kecil tapi itu ya gede say to the boss kok maunya supplement bisa gak membuat anjing ukuran anjing herder oversize maksudnya anjing dikasih supplement ukurannya lebih besar ya jadi ukuran tubuh itu 50% genetik 50% itu nutrisi jadi misalnya memang anjingnya oversize ya dikasih nutrisi yang tepat ya dia bisa oversize kalau misalnya anjingnya oversize tapi nutrisinya gak bagus genetiknya oversize dikasih nutrisinya yang gak bagus dia tidak bakal oversize ya 50% 50% jadi genetik dan nutrisi pemegang peranan penting jimmy fort 1022 di pet session ada perkenaan makanan untuk tortoise enggak kayaknya gak ada dan ter silvia stay at home ya betul molly di rumah ini gue lagi di toko kalau bulu anjing alasan mamut jadi gimbal karena jarang dibandingkan supaya bulunya cerah lagi apa yang harus saya lakukan saya kasih vitamin siurgo tapi tidak cerah malah kusam kalau anjing malamut gimbal berarti lu jarang sisirin ya makanya dia bulunya sampai kusut kalau alasan mamut sampai kusut berarti parah sekali lu piaranya ya lu kasih siurgo siurgo itu kalsium bukan buat bulu nah kalau lu jarang sisirin jarang rawat ya mau kasih emas pun juga tetep bulunya akan butap ya jadi ini masalah perawatan bahwa kesalahan yang gimbal mesti dicukur atau di urai kalau bisa di urai kalau nggak bisa mesti dicukur dibotakin biar dia tumbuh baru lagi ya kalau kolagen kayak bolin gitu boleh dibarengin visual boleh kayaknya gak ada masalah kok banyak juga customer kasih bolin sama minyak ikan gak ada masalah kan kalau bolin itu kan dari sisik ikan rekomendasi vitamin kalsium buat anjing ada siurgo apa juga boleh ini kayak begini bepar juga boleh ya jadi kenapa kalau kasih punya orang juga boleh cuman kalau anjing punya sudah ditaker ya sudah sudah dioptimasi untuk pecernaan anjing juga molly itu betina bukan jantan putra lagi karantina betul putra belum makan mau munculnya kalau mau request lu ke kennel prinsesin sama house champion kok kennel herder ya nanti kalau misalnya sudah kalau kennel kita biasa ada request dulu dari mereka kalau mereka oke baru kita bisa pergi kalau richie kristen kalau anjing pudel kayak ada korengan di leher itu kenapa ya macem-macem karena jamur karena aku jorok tiaranya vitamin untuk menggunakan tear stain selain selain ivita gak mempunyai dari kecil ke turunan bener gak sih nah masalah tear stain perhatiin dia punya bulu di bagian mata ada gak yang tumbuhnya masuk ke dalam kalau misalnya tumbuhnya masuk ke dalam atau kita sudah cukur ya ternyata ada bulu yang tumbuhnya itu masuk ke dalam itu mesti dioperasi jadi dibuang dioperasi kosmetik ya itu dibuang itu mesti dokter yang ngerti dokter hewan yang spesialis kosmetik dia baru ngerti dia jadi bulu mata itu yang musuh ke dalam mata itu akan dibuang jadi dibuka itu biasa terjadi di chow chow kemarin baru ngoprol vlog tentang chow chow itu di cek yang chow chow bersama ko teja dia itu kasih tau tentang bulu mata anjing yang musuh ke dalam itu ngeluarin tear stena gua pernah punya pengalaman chow ga musuh ke dalam cuman air matanya berlebihan ternyata itu karena stres begitu dia stres dia akan keluar air matanya secara berlebihan nah caranya gimana ya dikasih multivitamin ya multivitamin aja pokoknya kasih multivitamin yang banyak ya nanti dia akan daya tahan tubuhnya akan naik kalau daya tahan tubuhnya akan naik dia lebih gak gampang stres nah kalau dia gak gampang stres air matanya akan berkurang kurangin tear stain ya ada lagi yang mau ditanya jadi kalau gua lebih suka pakai minyak ikan minyak ikan ini dicampur di makanan ya kalau misalnya susah cari bisa pakai punya orang juga pilihnya yang omega 3 ya kalau gua gak suka yang ada omega 6 omega 9 gua gak suka gua sukanya yang omega 3 aja ya boleh ada yang salmon ya atau yang biasa juga gak ada masalah nah ini cuma masalah harga ya rata-rata dia sudah ada tulisan ya untuk improve health joint jadi sama joint buat persendian jadi cocok banget buat anjing tua lalu juga untuk kulit kulit kalau bagus bulunya pasti bagus minyak ikan soft gel ada pertanyaan lagi nih minyak ikan soft gel sama salmon oil sama apa beda ya ya ikan soft gelnya itu isinya apa ada salmon juga atau ada ikan biasa bahkan sekarang ada yang baru namanya dari krill krill itu dari udang udang yang di antartika dia warnanya merah udang warna merah nah itu lebih mahal itu juga boleh jadi dia bukan minyak ikan tapi minyak udang cuman omega 3 nya juga bagus ricky christian om dulu ngerokok sekarang udah nggak udah mau 6 tahun nggak ngerokok ya pudel kulitnya korengan pakai obat apa ya ini pakai ini salmon oil ini minyak ikan sama kalau buat penyembuhannya bisa pakai nextgat juga ya kalau dia karena disebabkan karena parasit atau pakai shampoo namanya malasap cek di tokopedia.com garis miring pet station dan next gun kalau air kalau matanya keluar air terus ya harus kasih vitamin kasih multivitamin ya anjing sering bengek kenapa ya kalau anjingnya gemuk pasti bengek jadi suka kayak gitu ya apalagi kalau dia re-exciting ya terutama buat anjing yang mulut pesek dia kadang suka kayak si Molly tuh suka begitu jadi suka keselak dia bukannya bengek dia keselak nah jadi terjadi di anjing yang ngoncong pendek anjing yang kegemukan lalu anjing yang rendah jadi anjing yang rendah itu kadang suka ngikut debu dari lantai jadi makanya dia lambang sekali bengek ya di Indo ada jenis anjing blue healer nggak tahu ada blue healer apaan ya pudel supaya lebih keriting dikasih apa nah pudel itu mustinya secara genetik ya kalau tidak disisir dia akan keriting ya jadi kalau disisir malah dia akan jadi bulu kayak kapas kalau nggak disisir dia akan jadi keriting arinda prakarsa nutrijal firpak boleh kasih tiap hari boleh sesuai kebutuhan aja ya cara cepat bentuk otot kaki anjing gimana di lariin ya ajak main bola lariin kalau misalnya lo kasih makan aja nggak kalau anjing pitbull boxer ya itu doggo argentino anjing yang terakhir dengan otot jadi walaupun nggak lariin dia akan akan terbentuk ototnya itu secara genetik tapi akan lebih bagus jika diberi pelatihan nah semua anjing musti ada latihan supaya otot kaki jadi kalau otot kaki nggak jadi nanti tuanya dia problem sama seperti manusia kalau anjing jamuran dikasih obat shampoo ya itu ada yang disuntik juga kalau shampoo itu obat luar biasanya merk malaset kalau disuntik biasanya orang pakai infomec atau mac-mac begitu lah jadi musti hati-hati ya pakai pemakaian infomec gitu ya mesti lewat dokter jangan suka suntik sendiri nanti problem bahas penyakit ya penyakit mesti sebenarnya mesti sama dokter hewan cuman kita belum lagi kasus mungkin lagi susah ngundang dokter hewan nanti kapan-kapan ya TF itu boleh dikasih berapa? transvector ya banyak orang yang ngomong transvector itu bagus buat anjing gua nggak terlalu ngerti karena gua nggak kasih supplement yang dibutuhkan oleh papis pertama papis itu mesti makan dokter yang bagus ya kalau misalnya kurang bisa kasih talsium bisa kasih minyak ikan ya atau pipit ini ya begini ya ini ada satu obat ya ada vitamin namanya breweries tablet breweries tablet gua nggak ngerti ya ini breweries ini ini vitamin dari zaman dulu ini dari tahun 80an ini udah ada orang udah kasih ke anjingnya jadi katanya bagus buat bulu bagus buat dayatan tubuh ya ini kayak vitamin dasarnya anjing breweries ini banyak merek juga ini ini contohnya ini yang merek bevar ya ada merek lain juga boleh namanya pokoknya intinya bah ini dia pakai breweries bepar miyak ikan harga berapa cek kepet sesin best DCT harganya ya kalau kasih makan emang harus dua kali ya soalnya kadang nggak mau makan nah buat anjingnya nggak mau makan kasih makan sehari sekali nggak masalah kalau etawa masih bisa bikin mensel ya jadi susu kambing itu hati-hati ada yang sudah diproses ada yang belum nah yang belum diproses itu kata suka mengandung bakteri yang sudah diproses nah itu nggak mengandung bakteri tapi harganya lebih mahal susu etawa kambing itu mengandung laktoser tapi kadarnya rendah sekali jadi itu pilihan buat para breeder ya buat pemilik anjing pemilik kucing kalau misalnya perlu susu ke anjingnya biasanya kasih susu kambing kalau susu fresh ya bisa buat French Bulldog bisa nggak ada masalah bepar nih ya vitamin vitamin buat memperbesar malamut apa ya itu genetik 50% nutrisi 50% vitamin itu hanya mensupport yang penting itu dogfoodnya dogfood itu yang musti yang bagus kalau misal pencernaannya kurang bagus kita perlu tambahan suplemen jadi jangan mau diboongin sama pet shop oh bisa bikin gede kalau anjingnya nggak gede nggak bakal gede jamuran itu apa ya sebab saya dari Malaysia jamuran itu jadi jamur jamur nempel di kulit parasit ya dulu nggak ada pertanyaan lagi sampai disini live kali ini tentang multivitamin tadi sih pengen tanya kalian pakenya vitaminal tapi yang ada pada nanya gue vitamin yang bagus apa gitu cuman kita udah bahasnya sedikit banyak mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena gue ini bukan dokter hewan ya kita bahasnya nggak dari secara klinis ya secara umum aja secara gue pemilik anjing breeder mantan breeder dan pemilik pet shop juga gitu ya oke sampai disini live tentang multivitamin ketik di kolom komentar jangan lupa buat berikutnya karena nanti hari Kamis akan ngelive bareng si Putra mudah-mudahan jamnya juga masih belum tahu subscribe nyalain loncengnya supaya nanti begitu kita live ada pemberitahuan ya topiknya berikutnya apa coba ketik di kolom komentar nanti akan menjadi pertimbangan untuk dibahas jadi kita sekarang bisa live ini saya gunakan untuk membahas topik-topik yang diperlukan jadi semacamnya konsultasi karena jangan sampai lu orang WhatsApp ke gue untuk bertanya karena gue nggak nggak akan nggak akan adain konsultasi via WhatsApp oke sampai disini live bersama Bobisan youtuber paling keren seluruh Santara untuk channel youtube dunia anjing kita bye bye